Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali gue, Belfata Arifin, akan mengajak kalian melihat progres servitalisasi yang sangat masif sekali Yang terjadi di Taman Medina Indonesia Indah Dan sekarang gue bakal menginfokan jalur pendistrian Yang masuk dari Museum Istiqlal Yang saat ini sangat bagus sekali progresnya Dan sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banget kepada Pak Joko Widodo atas instruksinya Kepada jajaran PUPR untuk merevitalisasi secara masif di tempat ini Dan terima kasih juga Pak Basuki dan jajarannya yang telah bekerja sangat baik untuk negeri ini Dan kita langsung aja teman-teman melihat progres revitalisasi di Jalo Pendistrian Museum Istiqlal Dan gue ngeliat ini adalah lampu-lampu tamannya Dan ini sepertinya mewakili setiap provinsi teman-teman Ada Kalimantan Selatan Kita lihat di depan ini apa Oh ini dari Aceh Ini dari Sumatera Selatan Keren ya Oke Kalau kita lihat rumput-rumput ini sudah mulai hidup teman-teman Jadi yang kuning-kuning ini Ini bukan mati ya teman-teman Ini dia masih tahap penyesuaian antara akar-akar dari rumput itu sendiri dan dengan tanahnya teman-teman Dan tumbuhan itu memang butuh penyesuaian Dan kalau kita lihat di sisi kanan ini Ada tempat duduk Bagus ya, keren Dan sudah disediakan tempat sampah Masih dibungkus Ini masih baru berarti Oke dan di sisi kanan ini adalah Bukit Teletabis Bukit ataupun tanah-tanah yang sudah dikeraskan teman-teman Ataupun setelah proyeknya itu dirigit Dan ini ada rumput-rumput Bercampur tanaman perdu Tanaman perdu itu tanaman yang berakar serat Lihat teman-teman Tidak ada batang akarnya dia Wow, keren ya Dan ini sepertinya khusus museum Istiqlal Taman Mini ini kayaknya sudah jadi ya Sudah jadi ini kayaknya nih Sekitar 95% karena masih ada sedikit kabel-kabel Gue lihat masih tahap finish ini Bagus ya karya anak bangsa ini Oh ini Nidia Ada Nidia juga disini Jadi ini semua proyek ini Yang dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri teman-teman Ada Waskita Ada Utama Karya Ada Pepe Ada Adikarya Ada Waskita Ada Nidia juga teman-teman Jadi inilah karya anak bangsa yang hebat-hebat Keren ya Wow Kalian harus ke tempat ini teman-teman Kalau sudah jadi Ini keren banget Masya Allah Bagus banget ini Keren ya Hasil karya anak bangsa Oh iya Tidak lupa juga Kita mengucapkan terima kasih Kepada almarhum Soeharto dan Pak Soeharto dan Ibu Tin Yang pegagas pertama kalinya Taman Mini Indonesia ini Semoga Almarhum Pak Soeharto dan Ibu Tin Diampunkan segala dosa-dosanya Diterima Segala amal ibadahnya Dan Di alam kuburnya diberikan kenikmatan Amin Dan ini adalah Masih tahap revitalisasi teman-teman Kayaknya Yang yang kita buka Mungkin buat surprise Ini mungkin ada Apa namanya Buat Tanda tangan Batu Batu Alamnya Dan ini Kemungkinan besar Pak Joko Widodo Yang akan meresmikan langsung Teman-teman Ini patung apa ya Keren ya Mungkin ada yang tahu Ini patung apa Kalau itu bukan mati ya teman-teman ya Itu masih tahap penyusahin juga Sama kayak tubuh-tubuhan yang lainnya Nah ini nah Ini sudah tumbuh Itu yang mana ya Nah itu Ini sudah tumbuh nih Ini Apanya Kuncup-kuncupnya Sudah pada keluar semua Kalau ini Ini masih proses ya Masih proses Jadi Mohon bersabar Dan ini juga sebagai pelajaran Buat kita bawa Menumbuhkan pohon itu Tidak se Cepat kita kira Teman-teman Butuh proses Butuh bertahun-tahun Menjadi pohon yang besar Yang bisa menghasilkan Oksigen dan menyaring Udara kotor Dan untuk kalian nih Yang suka Ilegal logging Stop lah kalian semuanya Merusak negeri ini Nah Perubatan kalian itu Sudah pasti ilegal Dan Sudah pasti haram juga Jadi ya Stop lah Agar Bumi kita ini Bisa menghasilkan Udara yang baik Untuk kita juga Teman-teman Oke Bagus banget Ini apa ya Ini kayaknya Tokoh-tokoh Ataupun Buat pedagang Kaki limah Yang mau menyewa Tempat ini Mungkin ya Dan Oh iya Ini masih di pagi hari Teman-teman Jadi Itu sudah Sudah kita Masih istirahat Ini masih tahap Finishing teman-teman Oke Begitu aja mungkin Teman-teman Jalan-jalan kita Ke Tempat ini Untuk melihat Museum Eh bukan Museum Jaluk Pendistrian Museum Istiqlal Di Taman Mini Indonesia Indah Dan Kita mengucapkan Terima kasih banget Kepada Pak Joko Widodo Sudah Bekerja sangat baik Untuk negeri ini Dan terima kasih juga Atas instruksinya Kepada PUPR Untuk Mengrevitalisasi Secara total Tempat Ini Dan terima kasih juga Untuk Pak Basuki Karya-karya Bapak Luar biasa Bagus-bagus semua Dan berkualitas Dan bermanfaat Untuk rakyat Indonesia Terima kasih untuk Para pekerja Indonesia Yang telah bekerja Sangat baik Untuk negeri ini Dan terima kasih juga Teman-teman Sudah nonton video ini Sampai habis Gue minta maaf Kalau ada salah-salah kata Atau salah-salah review Dalam membawa Video ini Gue hanya manusia biasa Teman-teman Yang gak lepas dari kesalahan Silahkan klik like Kalau kalian suka dengan video ini Komen Silahkan isi kolom komentar Masukkan kalian Untuk PUPR Dalam Mengrevitalisasi Taman Meninisi Ini Dan buat gue juga Apa Agar channel ini Bisa lebih baik Kedepannya Dan jangan lupa Subscribe ya Mudah-mudahan Dengan kalian subscribe Channel ini Bisa bertahan Dan bisa berkembang Sehingga bisa membawa Manfaat ke orang lain Lebih banyak lagi Akhir kata Gue Abdul Fattah Arifin Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada burung Wabarakatuh 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 Wow